Intro Selamat pagi, salam sejahtera isu hangat pagi ini Gabungan DAP PKR Amanah jadi satu parti progresif kata Roni Liu Berita sepenuhnya Adun Sungai Pelek, Roni Liu mencadangkan DAP bergabung dengan PKR dan Amanah Sekaligus mewujudkan sebuah parti berbilang kaum terbesar dan mempunyai lebih ramai wakil rakyat Ketiga-tiganya perlu dibubarkan dan bergabung menjadi sebuah parti pluralistik dengan pandangan progresif Saya sangat berharap suatu hari nanti Pakatan Harapan akan menjadi sebuah parti tunggal yang besar dan bukannya gabungan Kata Liu kepada Malaysia Kini Liu berkata dia percaya kepada visi parti berbilang kaum dan DAP Yang selama ini dikritik sebagai parti Calvinist China perlu berubah daripada kedudukannya sekarang DAP perlu overhaul atau ia akan mati perlahan-lahan ketambahnya Liu berkata niatnya itu pernah diputar belitkan apabila dia dikatakan mau menghancurkan DAP dan tunduk kepada PKR DAP memiliki 42 anggota parlimen manakala PKR 35 dan Amanah 11 Sekiranya parti-parti ini bergabung ia akan mewujudkan sebuah entiti yang memiliki 88 ahli parlimen dan menjadikannya selesa sebagai parti terbesar di parlimen sekarang Namun memandangkan PKR sendiri berpuak-puak dan dengan ketegangan yang memuncak menjelang pemilihan DAP pada Jun depan Usaha penggabungan seumpama itu diragui boleh berjaya Sebab untuk membubarkan menjadi satu parti adalah kerana setiap parti boleh membuang beban sebelumnya dan berada di bawah jenama baru DAP telah dituduh sebagai anti-Islam PKR sebagai kenderaan Anwar Ibrahim sahaja Dan ada yang mengatakan Amanah sebagai ikan bilis Tapi jika kita boleh bergabung dengan ikhlas gabungan parti ini boleh menjadi kuasa yang kuat tambah Liu Liu dan pemimpin kanan DAP sebelum ini terlibat dalam perang mulut dengan ahli parlimen Iskandar Putri Lim Kit Siang semalam Mengulangi wujud dakwaan wujud ancaman luar terhadap parti itu di tengah bahang pemilihan yang sedang berlangsung Parti ini sedang menghadapi pemilihan di peringkat negeri dan kebangsaan Dan kami mengalu-alukan sebarang perdebatan sehat berkenan masa depan DAP dan negara Namun kita harus sedar dengan ancaman luar yang mahu memecah belahkan dan memusahkan DAP kata Lim dalam satu kenyataan Liu bagaimanapun menyangkal ancaman luar berkenan dan sebaliknya meluahkan rasa kecewa terhadap kebangkitan elit DAP Sejak pilihan raya umum 2018 yang mengambil jawatan penting kerajaan perseketuan dengan mengorbankan pemimpin akar umbi yang lama Dia juga mengatakan mereka yang menjadi populer setelah kejayaan DAP tidak mengalami kesusahan di peringkat akar umbi Sebaliknya menikmati hasil kerja mereka Dia mendakwa parti itu kini berada di bawah sistem feudal Dengan golongan elit memperlakukan anggota biasa seperti umpan peluru Liu sebelum ini mengkritik kepimpinan DAP ketika ini dalam memandu arah parti itu Dengan mengatakan bahwa mereka tidak perlu mencairkan kecinaan untuk menarik penyokong Melayu Berikutan pendiriannya itu Liu dikritik hebat oleh pemimpin parti seperti Tony Pua dan Hana Yeo Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye